Republik Federal Brasil adalah negara dengan ukuran wilayah dan populasi terbesar yaitu sebanyak 210 juta jiwa. Negara ini merupakan negara paling timur di benua Amerika Selatan, sebagai bekas koloni Portugal, bahasa resmi Brasil adalah bahasa Portugis, selain itu, Brasil adalah penghasil kopi terbesar di dunia selama 150 tahun terakhir. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui bagaimana cara orang Brasil menjalani hidup, apa kebiasaan dan makanan mereka. Hai, kembali lagi bersama Sisi Dunia. Sebelumnya terima kasih sudah menonton channel kami, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan berita menarik berbagai negara. Republik Federal Brasil adalah negara dengan ukuran wilayah dan populasi terbesar yaitu sebanyak 210 juta jiwa. Negara ini merupakan negara paling timur di benua Amerika Selatan, sebagai bekas koloni Portugal, bahasa resmi Brasil adalah bahasa Portugis, selain itu, Brasil adalah penghasil kopi terbesar di dunia selama 150 tahun terakhir. Sebelum menjadi sebuah republik, Brasil merupakan kerajaan. Pada tahun 1889, kerajaan Brasil digulingkan melalui kudeta militer yang mengakhiri pemerintahan kekaisaran, dan mendirikan republik, saat ini Brasil adalah sebuah republik federal dengan presiden sebagai kepala negara. Brasilia adalah ibu kota Brasil, yang dirancang berbentuk seperti pesawat terbang jika dilihat dari udara. Diketahui bahwa ada 67 suku terasing berbeda di Amazon Brasil, yang menjadikan Brasil negara dengan jumlah suku terasing terbanyak di dunia. Di Brasil terdapat monolit alam terbesar di dunia, yaitu Pedra Daga Vea, yang berada di ketinggian 842 meter di atas permukaan laut, terletak di Taman Nasional Tijuka. Manaus adalah salah satu kota terbesar di Brasil dan merupakan pusat ekonomi, budaya, dan industri di wilayah Amazonas. Manaus terkenal karena keindahan alamnya, dikelilingi oleh hutan hujan Amazon dan merupakan rumah bagi banyak spesies unik. Jika Anda bepergian ke Tabatinga, Anda dapat menemukan 3 perbatasan yaitu Brasil, Colombia, dan Peru. Di kawasan ini Anda bisa menikmati alam Amazon yang luar biasa. Pantai Ducasino adalah pantai yang memiliki panjang 250 kilometer, terletak di Rio Grande do Sul, merupakan pantai terpanjang di dunia. Stadion Jornalista Mario Filho atau biasanya dipanggil Stadion Maracana, merupakan sebuah stadion sepak bola yang terbesar di Amerika Selatan dan Brasil. Stadion ini memiliki kapasitas 95.000 kursi. Puncak tertinggi di Brasil adalah Piccola Neblina, dengan ketinggian 2.995 meter, terletak di Amazon berbatasan dengan Venezuela. Ketika sedang berlibur ke negara Brasil, jangan lewatkan berkunjung kelima situs warisan dunia UNESCO yang paling terkenal, di antaranya adalah kota bersejarah Ouro Preto. Kota ini adalah kota kecil bersejarah yang dibangun pada masa kolonial Portugis di akhir abad ke-17. Di Taman Nasional Iguasu, Anda dapat menikmati pesona air terjun yang memiliki lebar 2.700 meter, yang aliran airnya berasal dari sungai Iguasu. Kota bersejarah Olinda, terletak di area perbukitan hijau, di sini Anda dapat menikmati pemandangan unik di mana rumah-rumah warga yang dicat warna-warni. Brasil terletak di Amerika Selatan dan merupakan negara terbesar di Amerika Selatan, berbatasan dengan hampir semua negara di benua tersebut kecuali Chile dan Ekuador. Sungai Amazon memiliki panjang sekitar 6.400 km, membentang melintasi negara-negara Brasil, Peru, Colombia, Venezuela, dan Ekuador, sungai ini mengalir ke samudera Atlantik dan memiliki debit air terbesar dari semua sungai di dunia. Negara Brasil menempati posisi kelima sebagai negara terbesar di dunia, dengan luas wilayah lebih dari 8,51 juta km persegi. Pantanal adalah sebuah dataran rendah yang luas, tempat ini adalah salah satu ekosistem rawa terbesar di dunia dan juga merupakan hutan basah terluas di Amerika Selatan. Olahraga nasional Brasil adalah sepak bola, tim nasionalnya telah beberapa kali memenangkan piala dunia, dan disinilah Pele, salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang masa dilahirkan. Kota Joapes Soa terkenal sebagai kota tempat matahari terbit pertama kali di benua Amerika, terletak di titik paling timur di negara bagian Paraiba Brasil. Disebut sebagai titik ekstrim Amerika, disini matahari terbit lebih awal dibandingkan dengan kota-kota lain di benua Amerika. Pada abad ke-19, Pomerode adalah salah satu kota yang menerima sejumlah besar imigran Jerman, karena itu budaya Jerman tetap kuat di kota ini, mereka masih menjaga tradisi Jerman, menggunakan bahasa Jerman, dan merayakan festival-festival Jerman. Pulo Keimada Grandi Pada adalah hidangan tradisional Brasil yang terkenal, hidangan ini terdiri dari campuran daging dan berbagai jenis kacang-kacangan, terutama kacang hitam, feijo ada sering disajikan dengan nasi putih, kubis rebus, irisan jeruk, dan saus cabai. Makanan penutup paling tradisional di Brasil adalah Brigadeiro, makanan ini terbuat dari campuran dari susu kental manis, kakao bubuk, mentega, makanan ini memiliki tekstur kenyal dan kaya rasa coklat, dibentuk menjadi bola-bola kecil dan dilapisi dengan taburan seperti coklat parut, dan kacang. Salah satu minuman paling populer di Brasil adalah kacaka, ini adalah minuman beralkohol asli Brasil yang dibuat dari air tebu yang difermentasi, minuman ini mirip dengan rum, memiliki tingkat alkohol sekitar 38 hingga 48 persen. Musik paling terkenal di Brasil adalah samba, yang telah ditarikan di negara ini sejak akhir abad ke-16. Karnaval Rio de Janeiro adalah salah satu acara karnaval terbesar dan paling terkenal di dunia, menarik jutaan pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Gaji minimum di Brasil adalah 3 juta 200 ribu rupiah per bulan, untuk memberi anda gambaran tentang biaya hidup di sana, harga makan di restoran murah akan dikenakan biaya sebesar 55 ribu rupiah. Angka harapan hidup wanita di Brasil adalah 81 tahun, lebih tinggi dari pria yaitu 74 tahun, peringkat 77 dari 192 negara. Kristus dari Corcovado adalah patung Yesus dari Nazaret dengan tangan terbuka setinggi 38 meter, terletak di puncak Kero del Corcovado, Rio de Janeiro, patung ini merupakan patung Kristus tertinggi ketiga di dunia dan dinobatkan sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia baru. Sugarloaf adalah sebuah gunung granit yang terletak di kota Rio de Janeiro Brasil, gunung ini terkenal karena puncaknya yang berbentuk seperti tumpukan gula, yang memberinya nama gula roti, terletak di ujung semenanjung Urka di Teluk Guanabara. Bendungan Itaipu adalah sebuah bendungan yang terletak di Sungai Parana, merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia. Bendungan ini memiliki kapasitas pembangkit listrik sekitar 14 ribu megawatt, adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Pantai Bayadusanko adalah sebuah pantai yang terletak di Pulau Fernando, pantai ini adalah pantai yang mendapatkan penghargaan sebagai pantai terbaik di dunia. Brasil mencatat rekor perceraian tertinggi tahun 2020, dengan angka 43.850 perceraian, angka ini mengalami peningkatan sebesar 15 persen. Favelas adalah pemukiman padat penduduk yang terletak di Rio de Janeiro dan Sao Paulo, pemukiman ini umumnya didirikan secara ilegal oleh penduduk miskin, di sini memiliki kondisi sosial ekonomi yang buruk, dengan tingkat kemiskinan dan kejahatan yang tinggi. Perampokan terbesar di Brasil terjadi pada tahun 2005, sekelompok perampok menggali terowongan bawah tanah yang panjangnya sekitar 78 meter. Mereka berhasil mengambil uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, yaitu lebih dari 1 triliun rupiah. Perampokan benko sentral ini adalah perampokan terbesar dalam sejarah Brasil dan juga di dunia, polisi berhasil menangkap perampok dan mengembalikan sebagian uang yang dicuri, tetapi sebagian besar uang masih belum ditemukan dan kasus ini tetap menjadi salah satu misteri besar di Brasil. Brasil dikenal sebagai salah satu eksportir daging ayam terbesar di dunia, daging ayam umumnya diekspor dalam bentuk potongan seperti paha, sayap, atau dada. Orang Brasil sangat menyukai sate jantung ayam, mereka mengonsumsi lebih dari 4 miliar jantung ayam dalam setahun. Capoeira adalah seni bela diri yang berasal dari Brasil. Seni bela diri ini menggabungkan gerakan akrobatik, tarian, musik, dan elemen pertarungan, dikembangkan oleh budak-budak Afrika yang dibawa ke Brasil selama masa penjajahan pada abad ke-17. Ditambang Karnaiba di negara bagian bahia di timur laut Brasil, di sini ditemukan dua zamrut terbesar di dunia seberat 380 kg, zamrut ini diperkirakan senilai 450 juta rupiah. Di sungai Amazon Brasil terdapat ikan piranha yang terkenal, yang menyerang secara masal, dan paiki atau piraruku, ikan air tawar terbesar kedua di dunia, dengan panjang lebih dari 3 meter. Populasi budak terbesar di dunia ada di Brasil, yang mengimpor sekitar 4 juta orang Afrika, 10 kali lebih banyak daripada di Amerika Serikat. Brasil adalah negara terakhir yang menghapus perbudakan pada tahun 1888. Indim adalah makanan penutup khas dari timur laut Brasil yang dibuat dengan kuning telur, parutan kelapa dan mentega. Makanan ini memiliki tekstur yang lembut, dengan lapisan atas yang renyah karena karamelisasi gula saat dipanggang. Di Liberdaje, diperkirakan ada sekitar 1.500 orang Jepang yang menetap di kawasan ini, di sini terdapat berbagai toko, restoran, acara dan budaya Jepang. Saat berkunjung ke kota Sao Paulo di Brasil, Anda akan menemukan pemandangan yang sangat sulit ditemui di kota besar lainnya di muka bumi ini, di sini tidak ada iklan luar ruangan sama sekali. Brasil merupakan produsen pesawat komersial, bisnis, dan militer. Pembra air dikenal karena pesawat-pesawat berkualitas tinggi, dan telah menjadi pemain utama dalam industri penerbangan global. Brasil adalah salah satu penghasil tebu, kedelai, dan jeruk terbesar di dunia, selain kopi. Kosin khas adalah jajanan pinggir jalan terkenal yang berasal dari Sao Paulo, ini adalah kroket kentang dan tepung terigu goreng yang diisi dengan ayam, tomat, bawang, peterseli, daun bawang dan keju. Hidangan khas dari Bahia adalah Bobojeka Marao, yang asalnya berasal dari Afrika, hidangan ini terdiri dari campuran udang yang dimasak dalam saus yang kaya dan kental. Akarajia adalah makanan khas dari Salvador de Bahia, yang terdiri dari roti yang terbuat dari adonan kacang, dengan parutan bawang bombay, minyak dan garam yang ditambahkan berbagai isian. Di Kajui Roda Praia, di negara bagian Piauí, terdapat pohon mete terbesar di dunia, pohon mete ini memukau puluhan ribu pengunjung setiap tahunnya, diperkirakan pohon ini berumur 140 tahun, berukuran seluas 8.500 meter persegi. Museum yang paling banyak dikunjungi di Brazil adalah Imperial Museum atau Istana Kekaisaran di Petropolis, museum ini dibangun pada tahun 1845, untuk melindungi lantai bersejarah, pengunjung harus mengenakan sandal yang disediakan museum. Makanan pokok yang paling umum dikonsumsi di Brazil adalah nasi, kacang-kacangan, dan roti. Air terjun Eldorado, di pegunungan Kuru Pira di utara Amazon, merupakan air terjun terbesar di Brazil dan tingginya mencapai 350 meter. Ada jalur kereta api yang dikenal sebagai kereta api setan, karena ada lebih dari 6.000 pekerja yang tewas saat membangunnya, dan saat ini digunakan wisatawan dengan jalur sepanjang 7 kilometer. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Brazil. Terima kasih sudah menonton Sisi Dunia. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Sisi Dunia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!